Menarik, jadi kita tinggal lagi saksikan di round the keempat, dimana pasal langsung melintas dari ski roche ke arah crossroads. Cukup kejam ya, kata sedikit. Cukup kejam bener banget. Cuman ini gak jadi masalah juga, karena bos e-sports sih bisa ngamanin mothouse lagi, kalau misalkan mereka mau. Soalnya tadi waktu lagi di game kedua, mereka ngamanin mothouse. Cuman, kalau misalkan itulah ternyata mereka lebih mengarah ke arah Brasilia. Iya, Brasilia, menurut gue turun di Brasilia dengan posisi pesawat kayak gini, bisa ngebuka banyak hal. Kayak mereka bisa ke quarry, Mount Vila Central, Fire Brigade, tempat yang jauh banget dari jalur pesawat, dan mereka bisa looting dengan cukup bebas di situ. Betul, tapi kalau kita lihat di sini di force, udah ada tim dari Craver Girls bertemu dengan tim mantap kali, dimana lagi-lagi, ini tim cewek ini selalu ya, turun itu selalu ada yang bentrok gitu. Karena mungkin mereka satu-satunya tim cewek di sini, jadi selalu ada yang pengen nemenin. Menarik kayaknya nih ya, diselain juga yang aku rapat-rapat gitu aja, karena Aungi udah berhasil pelanggan ke lobby, dan Free, dan si lain, berhasil jatuhkan seorang Elea. Tapi kita lihat Z juga udah menerima... Siapa cepat? Siapa lebih cepat? Kita lihat Elea-nya udah masuk, langsung aja coba dihajar, tapi Freevan gak gagal. Elea bakal dibalikin, kena headshot, langsung terjatuh. Bakal dibalaskan, dan Elea nampaknya harus dipulangkan ke lobby-billus aja, karena Bianca masih terlalu jauh. Oke, Bianca-nya masih bisa kembalikin senjata-kan AK-47-nya, ngembalikin tem-mantap kali, dan Bianca udah mulai terlihat sama seorang Z juga ini. Final fight mungkin? Enggak. Bianca sendirian, Bianca mempulangkan Liori, satu lawan dua, agak sulit. Ya, ini apalagi dengan apa ya, resource yang bener seperti yang lo bilang, dengan resource yang terlalu awal, yang belum memadai satu lawan dua itu, biasanya menang jumlah aja sih. Ya udah kalah, kalah orang jumlah juga, memang resource-nya juga memang. Dia dari tadi, dari game pertama, selalu ada yang nabrak gitu ya. Dan divorce, dan mereka berapa-apa dua kali turun divorce berarti? Iya, dan kita lihat disini, boss e-sport yang tadi kita bahas, gimana mereka kalau misalkan pengen terus mempertahankan posisi mereka di puncak, mereka harus bermain agresif lagi, cari kill, dan kita lihat satu orang disini udah terbunuh ya, dari tim yang turun bersamaan dengan boss e-sport di Brasilia. Betul, Lexus Hoxie, dimana beberapanya juga cukup menyebar juga, ini boss e-sports lebih rapet ya, dan kayaknya tim dari Lexus sendiri memilih untuk mundur, dan disini juga ada bule berhasil mendapatkan QX. Di sana valet berhasil menjatuhkan juga di cross-ross ternyata dengan M60-nya. Berhasil mendapatkan pemain yang berada di rumah Tayo, dan coba untuk melarikan diri dulu dari Queens Gunnery. Ya, lagi-lagi salah satu keputusan yang sangat masuk akal, kalau menurut gue dari tim yang di early, kalau lihat sendiri mereka cuma pakai kepalan ya kan, mungkin menurut mereka tinju dan senjata itu adalah dua hal yang gak imbang ya. Jadi mereka memilih untuk mundur, make sense banget, tapi kita lihat yang cukup menarik adalah sebenarnya tim ini cuma terdiri dari tiga orang aja ya. Iya, kayaknya mentah satu, tapi mereka menang war gitu, walaupun kalau personil, selain balik lagi ke arah Brasilia, dimana cupai udah tertembak oleh plasma gun seorang Gavurji, dimana udah ada Aymvoy juga, dan juga Kojak yang berusaha untuk ngeras maju berpandang, dan diselain Kojak berhasil mendapatkan Rizalji dengan M88-87-nya, tinggal Gavurji dan Rizalji sendirian kali ini, berangkat jaraknya Pembangunnya berhasil mendapatkan satu lagi, dan Rizalji tersisa harus melarikan diri dari peperangan yang ada. Iya, dan lo harus lihat gimana, oke bakal masih dimanjuin lagi. Dikejar rivalinya, disini berikan saat keren Rizalji yang bagus banget dari Rizalji, tapi bakal bisa menyelamatkan Rizalji ternyata tidak, dan itu dia tim wipe untuk tim Lexus Hoshi. Boss e-sport dapat 4 kill, dan lo harus lihat gimana cara mereka berburu lawannya, gimana mereka manfaatin pojokan rumah, dan mereka langsung ngebagi arah, dan masuk dalam waktu yang hampir bersamaan. Jadi ini jadi satu hal yang lebih bagus lagi untuk Boss e-sport, karena udah dapat 4 poin eliminasi di awal-awal, Brasília, udah gitu resource mereka juga bagus. Jadi udah enak banget sih, mereka tinggal mempertahankan aja. Dan kita harus ingat, dua tim yang turun ke bawah yang jauh banget dari jalur pesawat, udah duel dan dimenangkan oleh Boss e-sport, kalau misalkan mereka mau turun lebih ke bawah lagi, mereka bisa ngumpulin resource yang banyak banget, dan ini bakal berguna buat lead game mereka nanti ya. Yes, gue setuju juga, karena disini Boss e-sport juga udah aman, di Brasília udah kosong juga, looting lagi, udah lah pokoknya tinggal looting lagi, karena memang mempertahankan lebih mudah ya, daripada merebut. Kebaliknya ya, Merebut lebih mudah daripada merebut. Iya, pertahankan lebih mudah daripada merebut. Karena merebut lebih mudah daripada mempertahankan, fuckboy berarti. Bener gak? Bener juga sih. Sepertinya kita harus setuju sama hal itu. Oke, kita ke arah tim Queen's Genry, yang tadi juga ada kabur dari peperangan, tinggal tiga orang tersisa, dan ternyata ngep. Tadi padahal Valet yang jatuh loh. Tapi Valetnya berhasil diselametin, dan ngep yang dipulangin ke lobby. Inilah yang disebut dengan ini ya, apa namanya, pengorbanan seorang teman ya. Pengorbanan seorang teman. Luar biasa sekali ngep nih. Tapi, emang sebenarnya keputusan yang bener, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur, karena lo lihat di sini nih. Oke, bener. Medik cuma satu, gak ada granat, armor gak ada, helm gak ada, ya kan. Dan kalau misalnya tadi mereka maksain fight, mereka pasti bakal jadi salah satu tim yang ke wipeout di awal, dan itu buruk banget. Mereka dari crossroad, narah ke motosnya pun dia respect ya. Kayaknya masih ngerasa di motos ada orang, makanya mereka pinggiran banget, dan ngeliat-liat dulu. Kalau misalkan mereka terburu-buru, takutnya di motos ada orang, next week line tiba-tiba ditembakin, yaudah, tamat juga. Dan juga faktor tadi, kayak mereka tahu, kalau misalkan mereka harus menghadapi satu pertempuran lagi, resource mereka gak akan cukup untuk bisa ngejalanin pertempuran tersebut. Betul, tapi ini masalahnya, tip yang ada di crossroad itu masih ada, dan mengarah ke arah motos juga. Jadi kalau misalkan mereka udah balik lagi, dan gak ke arah motos, bisa balik, dibalikin. Dan disini ada Godface juga, Rafael udah tengah damage oleh tim dari Fignan Katsu, gimana Rafael masih cukup berlindung. Tapi masakit banget tembakan dari seorang Inichi kali ini, dan masih bisa bertahan nampaknya. Karena dapet high ground juga, bisa ada blind spot dimanfaatkan, Giovan juga mulai follow up, dimana tim Fignan Katsu mulai dibalikin fight-nya. Masih ada tower untuk pertahanan diri juga tentunya. Satu ketinggalan di belakang. Satunya ketinggalan di belakang itu Enzo, karena ini gila-blastnya dapet high ground kali ini. Iya, bener banget. Dan kalau menurut gue, Enzo disini bisa jadi satu titik lemah dari tim Fignan Katsu. Dan dia langsung lari ini, kebuka banget. Tuh, Enzo-nya lari, tapi di kanan juga ada tembakan, karena Fignan Katsu cukup berbahaya. Nampaknya langsung di end, begitu saja dimana Rafael masih menunggu bala bantuan. Dan kita lihat Kiwil coba untuk membantu Rafael. Apa yang dilakukan oleh, ini kayak mirror ya. Si Enzo-nya kenok, Rafael-nya akhirnya juga kenok, tapi untungnya dia sempat naruh glue wall. Ini kalau menurut gue cukup krusial, sampai akhirnya lawannya gak bisa ngabisin dia. Akhirnya masih bisa selamatin juga, untuk Rafael dan Kiwil juga masih peduli teman untungnya ya. Untungnya karena gak ditinggal juga. Nah ini terpojok sih sebenarnya untuk Fignan Katsu, karena tadi di belakang New England ada pemain, dan Seven House juga dari perang dengan XTD. Kejam kali ini, masih ada orang lagi, untuk dihajar, tapi kita lihat masih bisa bertahan sampai ke arah Alan, mendapatkan vision yang lain ke arah Toons, dan Mas Regros yang menyelamatkan juga tentunya. Ya, ini sekalipun XTD cuma tiga orang, tapi mereka itu cukup berani ya. Maksud gue kayak, mereka ketemu satu tim, dan mereka pede untuk melakukan kontes. Iya, mereka gak main secara pasif, tapi mereka masih main kayak aktif banget, masih mau maju-maju ngeras, walaupun mereka cuma kurang personil, cuma ada tiga orang. Ya, tapi balik lagi, gue rasa mereka cukup realistis, gak harus sempat, gak banyak yang bisa mereka lakuin. Mungkin cari resource yang lebih banyak lagi, ya kan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari pertempuran. Sementara kita lihat, disini bekas pertempuran dari GBU, lawan Fik Nankatsu tadi, dimana kita ingat, Fik Nankatsu adalah tim, yang paling deket poinnya, dengan peringkat pertama, yaitu Boss Esports. Dan sekarang mereka, harus kehilangan satu member mereka, ini bakalan cukup berat banget, untuk kejar, terutama di ronde ini. Kalau misalkan, oke. Oke, udah terbang juga dari Seven House, karo tower, yang gue rasa gak ada siapa-siapa di tower tadi. Ya, atau mungkin tadi, dia ngeliat satu main GBU, tanpa tau tembakan peringatan aja, atau mungkin disini kita ngeliat, ada orang nikmatin. Dan ini terjawab ya, ternyata ada mesinnya di... Oh, ada mesinnya, makanya gak lawan gravitasi ya. Benar. Masih bisa naik juga. Tapi kita langsung balik lagi, ya God bless you. Udah terima tembakan dari Seven House, juga Kiwil, berhasil menjatuhkan seorang FFANJR, dimana, masih bisa dibantu juga, nampaknya balik lagi-balik gitu aja, masih ada SID yang juga join to fight. Disini lain, Brasilia juga ada tim penumpukan cukup banyak. Tapi Boss Esports, disini lain juga enak-nyantai ya, tinggal tunggu perang-perang yang ada disini lain. Bener banget. Oke, dan saya terlalu berani, terlalu pede juga, gak gak dikawalat pohon, ngasih badannya, akhirnya menerima tembakan balasan dari musuh. Dan mantap kali juga. Ibutan perang semua. Sebenernya ini, kalau menurut gue, ada satu hal yang aneh dari pergerakan GBU ya, karena kita lihat, dia bergerak malah ke area, dimana tadi, pesawat lari. Masuk gue kayak, dimana tim-tim pasti banyak turun disitu, daripada bergerak, masuk ke bawahnya mungkin, ke golf course atau Monvilla. Dan akhirnya disini, Fiknan Katsu, yang melihat pergerakan itu, dan memutuskan untuk menunggu, jadi posisinya, sejauh lebih diuntungkan, dan mereka sama-sama kayak Boss Esports, tinggal menunggu aja. Tapi ini akan lebih jadi mendramatisir, ketika zona itu ternyata ada di Pulau Marbelong, berarti ada pulau yang nyebrang dari kanan. Yes. Dan itu bisa jadi kesempatan Fiknan Katsu, mungkin untuk jadi palang pintu, itu dia, itu menjadi kayak, apa ya, lawannya dari tim Boss Esports sendiri. Benar. Jadi kayak ancaman bisa dibilang. Tapi kita lihat, zona itu sudah menunggu lagi, Boss sama Fiknan Katsu masih mendapatkan zona-nya juga. Di atas, banyak banget tim yang menumpuk, udah ada tim GoddashU juga, dan ada Marisa dari tim Servus, yang dimana mempunyai posisi placement ketiga sekarang. Masih juga berusaha untuk mengamankan placement point juga, ada posisi defensif. Seven House, satu orang berdiri knockdown, dan bakal coba disampirin sama Kiwil. Spasnya laku kali ini ya, sering banget orang pake spas. Benar banget, begitu juga dengan XM8 ya? Iya, XM8 juga. Oke, Radio XTF berhasil ditumbangkan oleh mantap kali kali ini. Dimana Seven House bakal menjadi incaran tim dari GoddashU. FFIJR memberikan tembakan, Masih ada glos, cukup responsif juga di depan, ternyata nice one. Tapi di belakang udah ada tim Servus, ya, tinggal nyantai, nungguin keperangan ini terjadi. Benar banget, ini yang tadi, gue lihat gimana. Oke, Seven House yang berhasil ditumbangkan, tapi ada target baru lagi dari tim Servus kali ini. Masih ada seorang alam, yang coba untuk berusaha menembak dari balik batu, tapi satu orang berhasil ditumbangkan itu caw. Oke, bakal bisa revive. Benar banget, dia bergerak ke posisi yang tepat ya. Dia ke dalam rumah, dan masih bisa dihidupin sama temennya. GBU sendiri tadi, berhadapan dengan Servus yang emang udah nungguin, kayaknya dia udah ngeliat pergerakan satu tim lagi, di belakang Seven House tadi, dan akhirnya nungguin peperangan itu, dan mereka akhirnya memutuskan kayak, gak usah ngelanjutin sekarang dulu, ya kan, karena mereka, gue rasa sih, ini adalah momen dimana mereka nunggu zonanya, mau lari ke arah mana. Iya, betul banget, tapi kalau kita lihat sini di Brasilia, udah ada tim mantap kalian, selesai dua orang, cuman di bawahnya udah tim Boss Esports yang nungguin. Benar banget, dan kita lihat gimana Boss Esports ini sebenarnya, masih bisa sabar, nunggu, karena zonanya masih mengarah ke mereka. Ini hampir sama kayak posisi dari Fiknan Katsu tadi, yang ada di deket sungai. Iya, jadi berbahaya juga ya, karena game keempatnya juga bisa menjadi penentuan. Fiknan Katsu-nya masih deket banget poinnya gapnya, dan mereka masih bertahan juga sampai saat ini. Benar, 400 poin menurut gue, dengan buyah sekali, dapat 300 poin, plus beberapa. Aduh, ternyata, XTD kali ini, lagi-lagi mendapatkan poin eliminasi. Di mana kalau misalnya gue lihat, XTD sendiri meskipun cuma tiga pemain, mereka menghilang dari pertarungan jarak deket. Iya, dan kayak mereka itu, maksudnya apa ya, kayak mereka bertiga, mereka nyaman, kayak mereka juga tahu mereka harus ngapain. Kalau lu lihat pergerakan dari XTD, dari tadi, itu gak ada sesuatu yang memaksakan, untuk coba untuk fight satu tim, bertahan lama-lama. Ketika mereka gak bisa, mereka langsung kabur, cari tempat aman, dan ini menurut gue bisa bikin mereka bertahan, cukup lama, sampai di... Tujuh besar. Tujuh besar. Tahu diri lah ya, meski tahu diri lah istilahnya gitu lah. Dan mereka ini, udah dapet zona, dan udah dapet atap juga, yaudah gak usah kemana-mana. Cuma di silahnya, kita bakal balik ke arah Brasilia, masih ada boss esports, yang udah menjadi encaran tim, dari mantap kali. Bakal ditembak, yang lagi SM8 yang masih miss, gak ada damage yang masuk, masih ada boss juga dipasang juga, apakah di depan tertanam gitu, hanya lagi dua orang berhasil, untuk masuk ke dalam rumah pertahanan, dari mantap kali. Aduh, pantul tuh. Flashbacknya terpantul. Bener banget, kita lihat apakah Aimvoy bakalan bisa ngeras masuk, Flashback udah dimasukin, langsung dimajuin ke atas. Di atas, santai 3, MP40 disiapkan juga, oleh seorang Aimvoy kali ini, bakal dicari pemain dari mantap kali. Apakah mereka memilih untuk kabur dari rumah ini, atau kalau mereka bakal bertahan di atas, karena kalau misalnya kita lihat, harusnya menggunakan shotgun gitu. Yes, 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 yes. Udah kelihatan sih, itu waktu tembak, teping mencoba untuk melarikan diri, tapi kita lihat, aduh, lupa kemalangin, nice one tentunya. Glosser di pasang, Tukiya tertinggal, ditinggal temannya masih ada jendela, untuk melarikan diri kojak, berdasarkan Z gitu aja. Tinggal Tukijo. Tukijo. Aduh, survival to the fighters. Bakal lari lagi, coba untuk kemarin kita dengan shotgunnya, bakal dilompatin di kocek. Udah kayak Messi gak ada Tukijo-nya, ternyata abis bertahan, dan ternyata Boss Esports, sekali lagi berhasil mengeliminasi tim musuhnya. Dan 7 poin, 5 poin eliminasi sekarang diambilkan. 5 poin eliminasi, dan setidaknya mereka bisa ada di peringkat 6, Boss Esports. Kalau lu perhatiin pergerakan mereka pun cukup dekat dengan zona yang ada sekarang. Dan ini bisa mereka pakai untuk mungkin nunggu beberapa tim yang pengen masuk ke dalam zona. Tapi kalau kita lihat dari sisa 6 tim ini, gue rasa gak ada, oh ternyata ada tim nomor 2 yang bakal masuk lewat jalurnya. Iya, mereka harus sadar juga sih, dari Boss Esports beneran harus melihat ke belakang juga, karena harus lebih respect juga ya. Ternyata di luar zona masih ada tim lho, yang jauh banget. Yes, dan ini bakal jadi kesempatan bagi Boss Esports untuk ngumpulin pundi-pundi ke lagi sepertinya. Iya, gratis lah. Kayaknya launch survivor juga, atau itu tim dari Kepineri gue belum lihat juga. Dan kalau misalkan kita, tim Fiknan Kasuh bener-bener gak melakukan pergerakan apa-apa, dia diem di sana aja, gak usah kemana-mana, berharap dari zona-nya bakal mengarah ke dia. Yes, gambling kalau menurut gue. Mereka pengen gambling hal ini. Wings yang udah mencari cara tim Boss juga, masih ada geluas yang cukup baik dari kini ada tembakan, tapi kita udah ada geluas yang cukup baik, juga cukup berhasil jatuhkan, tapi tim Boss Esports gak mau mundur, karena ada pelotarlah suai ditembakan oleh Valet kali ini. Masih belum kena damage, tim Boss dapet high ground ya. Wings sudah harus menerima damage dari zona, dan kali ini Kojak juga memaksa respect geluas, karena berhasil mendapatkan Boss, dengan groza tentunya dari belakang, dan naik atas high ground, kayaknya tim Wings gak bisa masuk zona deh. Iya, bener banget. Apa yang dilakukan oleh Boss, untuk menahan mereka di luar zona ya? Menurut gue ini epic banget, sekalipun tadi mereka ngasih perlawanan dengan pelontar ya. Yes, tapi di sisi lain juga ada tim Servus, yang bakal menjadi lawan berikutnya untuk tim Boss Esports, dan Quings mendapatkan kaleng hitam, langsung mengarahkan tim Servus, yang sudah mengamankan zona kali ini, tapi kita lihat Vignan Katsu-nya, ternyata harus berenang kayaknya. Bener banget. Gak bisa lewat mobil, udah mulai meledak, dimana ada satu main lagi Quings, udah teranimasi oleh zona juga. Servus Salam memberikan pressure ke arah tim depan, dimana ada Wong Kitagallo, yang masih bergerak, untuk masuk ke dalam zona, dan harus menghadapi tim Boss Esports terlebih dahulu. Oke, kita lihat, apakah Boss disini bakal fokus ke, satu tim yang ada deket dia, atau coba untuk masuk ke dalam zona terbaru? Menurut gue fokus ke tim yang ada deket dia, yang paling make sense, karena itu mereka bisa dapet kill, dan dia gak perlu ditembakin dari belakang. Ini gak respect banget, ada FB yang maju ke depan, dengan AWM-nya coba toko Quingskop, darahnya tinggal dua doang, tinggal kecil lelai bakal tumbang, tapi ada Servus juga memberikan pressure, karena tim Boss Esports, yang lagi perang dengan tim Wong Kitagallo. Kita lihat kanan berhasil dijatuhkan, tapi gak bisa gitu aja, Wong Kitagallo berhasil ditumbangkan, diratakan, tapi kita lihat masih ada Servus, yang udah ada di high ground, dibalik batu besar juga, menjadi ancaman besar untuk tim Boss Esports, bener banget, dan akhirnya keputusan yang diambil oleh Boss Esports, bikin mereka bisa melewati satu pertempuran krusial, dan masuk ke zona sekarang. Itu dia, dan Aimvoy udah ngamanin satu buah batu, yang dimana dalam zona-ngana, yang udah ditembakin lagi, dan Macau dengan Zlozanya, Kojak coba untuk berlari dimana-ngana, kayak bakal coba dibantuin lagi, tinggal Aimvoy sendirian, harapan untuk Boss Esports, tapi gak bisa, karena Boss Esports harus puas, di posisi kelima. Ya, dan sekarang ada tim Servus, yang udah dapetin 5 kill, dia ada di peringkat 3, dan juga Fiknan Katsu di peringkat 2, yang masih hidup, ini bisa jadi kesempatan, bagi 2 tim ini, untuk ngejar poin Boss Esports, di game keempat. Tapi baru udah mengen Fiknan Katsu nya, berhasil ditumbangkan juga, dan ini dia XT dikejam, yang masih bertahan, dengan 3 personil, dan Quings, yang tinggal sendirian. Kayak ini, game nya untuk Servus deh. Sepertinya, mereka masih berempat, ya kan, musuhnya tinggal 2 tim, satu terdiri dari 3 orang, yang belum mati, dari tadi. Nah itu dia. Kita harus ingat, mereka itu emang masuk ke server, di bertiga, ke ronda ini, tapi kita lihat disini, Satz, dia sepertinya bisa mencium, kehadiran, Queen dari, apa namanya, Blue Walls yang ada, dan dia langsung ngebagi vision, untuk, si Gap, supaya gak bisa dibokongin. Kayak kejadian, si Azhar di, pot A tadi ya. Dan ini kita lihat juga, pembagian yang bagus banget, dari Servus Headshot, langsung tumbang dari Quingsnya, tinggal 2 tim terdiri, dimana Alam juga dibagi tugas, untuk memberikan vision, ke arah tim dari, XT dikejam, 3 lawan 4 kali ini, William berhasil dijatuhkan, zona udah mulai lagi, tim dari XT dikejam, dimana Alam, masih diberikan tebak obalasan, ternyata, XT dikejam, berhasil dilumatkan, langsung oleh tim Servus. Sobuya untuk Servus, kali ini. Servus yang tadinya, peringkat 3, dan sekarang berhasil, dapetin Buya, dan dapet kill yang cukup banyak, 5 tambah 4, 9 kill, 480 poin, mereka berhasil koleksi. Tapi kita harus ingat juga, Boss Esports sendiri, sekalipun ada di peringkat 6, mereka juga ngumpulin kill yang cukup banyak. 5 lebih lah. 5 lebih lah ya. Tapi tadi ketemu sama tim dari ini juga ya, tim dari Wongitagalow, harusnya sih dapet lebih dari, 7 atau 5 sekirian lah. Nanti kita bakal lihat lagi, di selanjutnya ada kelas mainnya.